Seorang pedagang cilok bernama Yonang alias Nanang terpaksa harus berurusan dengan pihak kepolisian karena telah membacok kepala istrinya. Warga desa Limbangan Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes ini marah dan kecewa mengetahui istrinya berbuat mesum dengan selingkuhannya. Marahan Nanang memuncak karena perbuatan tersebut sudah dilakukan istrinya berulang kali dengan temannya sendiri. Korban yang mengalami luka serius pada bagian kepala, kini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Habis isa, saya kan masuk ke dalam kamar ya, masuk ke kamar. Terus 10 menit kemudian saya keluar, pas saya keluar, gak ada si parit sama idri saya. Terus saya keluar, saya buka pintu kan keluar gak ada parit sama istri saya, adanya anak saya gitu. Pas saya tanya sama anak saya, Dek mamanya kemana? Dek mamanya ke situ. Menunjuknya ke arah kamar mandi, Pak. Tak lama setelah mendapat laporan warga, polisi kemudian menangkap tersangka. Guna penyelidikan lebih lanjut, polisi mengamankan sebilah golok yang digunakan tersangka untuk membacap istrinya. Ini berawal dari laporan masyarakat atas nama Bapak Kurdi, Kepala Desa Limbangan RT3 RW4 Desa Rosari mendapatkan laporan bahwa di atas tanggal 15 Maret 2019, pukul 19.30, diduga terjadi kekerasan dalam rumah tangga atau penganiayaan. Korban yang bernama Rohana saat ini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit Bakti Asifriwes. Korban akan dirujuk ke rumah sakit lainnya karena dari hasil pemeriksaan terdapat luka serius di bagian kepala. Triono Saifullah melaporkan untuk NET.